Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di video saya Hari ini teman-teman aku mau buat Kentang goreng crispy Nah untuk bahan-bahannya disini aku udah gunakan Kentang Ini kentangnya terlalu kecil ya teman-teman Tadi aku cari yang besar gak ada Tapi gak apa-apa ini juga bisa digunakan Kemudian tadi ini udah aku cuci bersih Sekarang mau kita kupas ya Kalau teman-teman ada Kotongan wortel bisa lebih cepat pakai itu Tapi karena ini gak ada jadi aku gunakan pisau Kita kupas sampai habis ya teman-teman Nah teman-teman ini dia kentangnya udah kita bersihkan dari kulitnya Dan udah aku cuci kembali Karena dia bakalan ada kotorannya ya Bekas kulit kentang tadi Kemudian sekarang waktunya kita potong Disini aku gunakan potongan seperti ini Jadi kalau kalian gak ada potongan seperti ini Kalian boleh gunakan pisau Cuma ini karena berjeriji Agar agak cantik Jadi kita potong seperti ini Ini kita potong 3 Nah teman-teman ini dia kentangnya udah selesai kita iris-iris Sekarang kita sisihkan Dan kita siapkan tepung Disini aku gunakan tepung maizena Sebanyak 4 sendok makan Nah kita gunakan 4 sendok makan ya Kemudian aku tambahkan kaldu ayam Atau rohiko Aku buat aku pakai 2 sendok kecil Atau setengah sendok makan ya Tergantung teman-teman aja Selera asinnya seperti apa Boleh ditambah Atau boleh dikurangin Kemudian aku gunakan Merica bubuk ya Atau lada aku kita pakai secukupnya Nah udah mau habis Jadi kita habiskan aja Kemudian kita aduk ya Aku pakai tangan Tangannya udah bersih ya teman-teman Kita aduk rata Nah kemudian setelah udah teraduk rata Kita siapkan minyaknya Dan kita panaskan Nah teman-teman Ini kuala ini udah aku sediakan Kita tuang minyak yang masih bagus ya teman-teman Kita panaskan minyaknya Sampai benar-benar panas Nah Kita masukkan gentangnya Kemudian apinya kita pelanin Dan kita masak gentangnya Sampai benar-benar lembut Nah teman-teman Kita udah 2 menit Sekarang kita angkat aja Lengkaknya Kemudian kita tiriskan Dan kita diamkan kurang lebih selama 5 menit ya teman-teman Nah kita diamkan 5 menit Teman-teman boleh tinggalin Cuci piring Ataupun teman-teman boleh tinggalin Nah teman-teman Ini udah 5 menit Nah Kumpulnya kita hidupkan aja Dan kita tunggu sampai panas Kumpulnya kita hidupkan aja Kita goreng sampai Kemudian kita hidupkan aja Kira-kira sehingga 3 menit Ini akan atur yang agak sedang ya teman-teman Jangan tekan-teman Supaya Masa aja meletak Nah secara ini teman-teman Kenapa aku 2 kali goreng Karena teman-teman tadi Kita taruh di polkas Sudah kita taruh di cleanser Dan juga gak kita rebus Kita langsung goreng Kita buka Dan kita goreng Jadi kalau 2 kali goreng seperti ini Yang pertama tadi setengah mateng Dan yang kedua kali Kita matengkan Supaya itu crunchy Atau terispih ya teman-teman Jadi gak butuh waktu lama Hanya kita diamkan aja Setelah kebanyakan teritama Selama ada nama dia Setelah kebanyakan terpihar Kita buka warna kencangnya itu Bewarna kuning Seperti ini Nah teman-teman ini warnanya Udah mulai kuning ya Udah boleh kita angkat Udah maten Kemudian aja kompornya Sampai jumpa Kita tiruskan dulu ya teman-teman Sampai nyanyi Nah teman-teman ini dia Kentang crispy-nya udah selesai Nah ini kentang ini Tanpa di Taruh di bekuan Dan juga tanpa direbus Ini udah crunchy banget ya teman-teman Nah Teman-teman bisa lihat sendiri Ini crispy banget Aku tes ya Hmm Ini crispy banget ya teman-teman Kalian boleh coba di rumah Caranya seperti yang aku bilang tadi Dan buat bahan-bahannya Nanti aku akan tulisin di deskripsi Teman-teman bisa lihat disitu Buat kalian semuanya yang belum subscribe video ini Silahkan teman-teman subscribe Like and share video ini ke teman-teman yang lain ya Sampai jumpa teman-teman semua pada video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati